Sebanyak 19 desa di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah masih tergenang air akibat bencana banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tinggi genangan air di masing-masing desa beragam mulai dari 40 hingga 200 cm. Desa Karanganyar dan Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, sampai saat ini masih menjadi lokasi terparah terdampak banjir. Pantauan Tim Kompas di lokasi, pada selasa 13 Februari 2024 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, banjir di Desa Wonok Ketinggal, Kecamatan Karanganyar, ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Demak, perselasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, bencana banjir yang terjadi pada Senin lalu itu berdampak pada 39 desa. 39 desa terdampak itu tersebar di 7 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Demak, Agus Nugroho, mengatakan bahwa salah satu penyebab banjir adanya hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Demak di beberapa titik. Agus juga melaporkan setidaknya 19 desa di 2 kecamatan masih tergenang dan 5 kecamatan lainnya mulai surut. Agus menyebut, 12 desa yang terdampak banjir yaitu Desa Ketanjung, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Kidul, Desa Karanganyar, Desa Ngeplik Wetan, Desa Kedung Waru Lor, Desa Kedung Waru Kidul, Desa Wonorejo, Desa Ngaluran, Desa Cangkring, Desa Cangkring Rembang, dan Desa Wonoketinggal. Sementara di kecamatan Gajah, 7 desa yang terdampak banjir yaitu Desa Tambirejo, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Wilalung, Desa Tanjung Sari, Desa Tanjung Anyar, dan Desa Sari. Meski begitu, 20 desa lainnya yang tersebar di kecamatan Karang Tengah, Wonosalam, Kebon Agung, Karangawen, dan kecamatan Dempet kondisinya mulai surut. Agus mengungkapkan, bencana itu berdampak ke 84.270 jiwa dan setidaknya 22.860 orang mengungsi. Para pengungsi tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya yaitu, tersebar di kecamatan Karanganyar 26 tempat, kecamatan Gajah 28 tempat, kecamatan Demak 5 tempat, kecamatan Mijen 6 tempat, dan kabupaten Kudus 10 tempat. Terima kasih telah menonton!